Intro Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya Intro Laki-laki tidak perlu bunga, Buyung. Kalau perempuan, bolehlah. Tetapi engkau laki-laki. Petikan kalimat itu saya ambil dari cerita pendek karya Kunto Wijoyo. Dilarang mencintai bunga-bunga. Kalau tidak salah, kumpulan cerpen itu kali pertama terbit, ya lebih kurang 20 tahun sudah lewat ya. Tapi rasa-rasanya ide mengenai maskulinitas yang seperti itu masih dipercaya dan dianggap ideal. Nah, ini kali saya bakal ngobrol perkara maskulinitas bareng Matthew Girsang, seorang penyintas kekerasan seksual. Bareng Matthew, saya juga bakal ngobrol perkara kekerasan seksual yang dialaminya, kesehatan jiwa, dan ruang aman. Anda mendengarkan Love Bus bersama saya, Asrul Dwi. Love Bus. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Pandemi ini yang kita gak tau akan sampai kapan gitu. Kesibukan lo apa saja gitu? Kepengaruh gak sih? Kesibukan gue sih kerja aja sih sekarang. Kalau pengaruh atau enggaknya sih sebenarnya gak terlalu berpengaruh. Karena kayak kantor gue juga fleksibel banget sih. Kayak bisa kerja dari mana aja juga. Terus jam kerjanya juga fleksibel. Jadi kalau pengaruhnya banget sih gak ada sih. Cuman mungkin mempengaruhinya kayak ke pola hidup aja kali ya. Yang biasanya bisa sering ketemu temen. Atau kalau ada kegiatan-kegiatan itu biasanya offline. Sekarang jadi online. Kayak gitu aja sih. Kalau kerjaan lo sekarang lagi di apa? Kalau gue sekarang lagi kerja di Jakarta Feminis. Jadi itu semacam organisasi yang bergerak di isu feminisme dan kestaraan gender. Boleh dijelasin gak sih? Atau diceritain lo kenapa tertarik bergabung di Jakarta Feminis? Jadi awalnya gue tau Jakarta Feminis itu tahun 2019. Karena waktu itu gue jadi volunteer di Women's March Jakarta. Pas 2019 itu sebenarnya gue masih kerja di tempat lain sih. Terus karena gue jadi volunteer. Terus habis itu kayak wah seru nih disini. Gue juga bisa kayak banyak belajar. Gue nemuin temen-temen yang baik, enak gitu. Bisa menjadi ruang aman buat gue. Akhirnya gue selalu ikut kegiatannya mereka. Sampai akhirnya di tahun 2020 itu. Kebetulan juga waktu itu itu pengaruh mungkin ya. Kebetulan waktu itu gue sempat kehilangan pekerjaan di tahun 2020. Jadi karena pandemi di tempat gue yang lama. Itu ada kayak pemotongan beberapa orang karyawannya. Lumayan banyak sih. Dan gue akhirnya salah satunya waktu itu. Nah terus waktu itu gue ditawarin sama pengurus dari Jakarta Feminis itu. Mau gak gabung kayak di staff badan pengurus hariannya mereka. Terus gue kayak oh yaudah gak apa-apa. Karena gue kan juga udah dari 2019 gue udah kenal orang-orangnya. Terus gue juga merasa nyaman dan cocok dengan mereka. Akhirnya gue bergabung di situ. Dan yaudah sampai sekarang keterusan. Jadi kenapa gue pengen milih buat bergabung sama Jakarta Feminis. Karena pertama isu yang diangkat itu sama. Apa yang gue percayai dan gue juga perjuangkan itu sama. Terus yang kedua tempat kerja gue yang sekarang kayak bisa menjadi ruang aman buat gue aja sih. Kayak jadi dari pas gue masih volunteer di Women's March Jakarta tahun 2019. Gue udah merasa kayak oh ya mereka peduli. Mereka bisa menjadi tempat buat berbagi. Yang terpercaya gitu. Yang gak akan nyebar kemana-mana. Tempat buat bercerita. Ya pokoknya jadi safe space gue deh. Akhirnya gue memutuskan untuk bergabung. Sebelum kita ngomongin soal safe space itu. Pasti ada alasannya kan lo ngerasa itu jadi ruang aman buat lo. Kita ngomongin mungkin soal feminisme dulu kali ya sedikit. Kalau lo sendiri lo mendefinisikan feminisme itu seperti apa? As a guy gitu. Sebagai seorang laki-laki. Sebagai seorang laki-laki feminisme itu adalah gerakan yang memperjuankan kestaraan gitu loh. Jadi dimana kan kalau di Indonesia sendiri konteksnya kan budaya patriarki banget tuh. Dimana laki-laki adalah kelompok yang mendominan sehingga akhirnya perempuan ini menjadi kelompok kedua gitu. Di bawah laki-laki yang keberadaannya di ruang publik itu kurang gitu kan. Bukan kurang dari segi perempuannya tidak mampu ya. Tapi karena budaya patriarkinya tadi itu balik lagi ke situ. Sebenernya kalau menurut gue budaya patriarki itu merugikan laki-laki juga kok kayak gitu. Banyak banget kerugian yang diakibatkan oleh budaya patriarki itu kepada laki-laki. Cuman mungkin banyak yang belum sadar kali ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya laki-laki dituntut untuk kuat. Laki-laki dituntut untuk sempurna dalam segala hal. Karena mereka dianggap nanti akan memimpin. Sedangkan memimpin keluarganya dulu lah kayak gitu. Kalau dia nggak bisa kuat, kalau dia tidak sempurna gimana dia dapat memimpin kayak gitu kan. Padahal ya sebenernya laki-laki kan juga manusia toh yang ada kelemahannya juga. Ada sisi dimana kadang-kadang dia merasa lemah, tidak berdaya kayak gitu-gitu kan. Cuman di budaya patriarki ini sendiri menuntut. Nggak boleh nih laki-laki ada cacatnya kayak gitu. Harus sempurna, harus kuat, harus apa segala. Nah akhirnya gue pun jadinya kayak oh ya ternyata isu feminisme ini mereka memperjuangkan atau mengusahakan kestaraan toh kayak gitu. Baru dibalik itu ntar ada turunan-turunan lainnya kayak mengurangi tingkat kekerasan dan apa segala. Jadi gue kayak sebenarnya sama sih seperti apa yang gue percayai gitu loh. Jadi akhirnya kalau menurut gue sendiri feminisme itu ya itu tadi memperjuangkan kestaraan antara perempuan dengan laki-laki. Supaya setara tidak ada yang tertinggal di belakang semuanya dapat maju bersama kayak gitu. Tadi kuat yang lo maksud kan bukan kuat secara fisik tapi mentally juga kan. Sepaket gitu. Sepaket sih kalau menurut gue. Misalnya kayak gue itu adalah contoh misalnya laki-laki yang tidak semaco laki-laki lain gitu. Nah karena budaya patriarki ini jadi dulu tuh gue sering banget kayak dibully gitu lah dibilang bencong apalah segala kayak gitu toh. Sementara kan ya tidak semua laki-laki terlahir maco sesuai dengan konstruksi sosial toh kayak gitu kan. Kalau di patriarki sendiri budaya ini kayak laki-laki yang akhirnya dia tidak semaco laki-laki lain tuh yaudah lo juga berarti kayaknya ada yang salah nih dari roli kayak gitu. Sebenarnya kan menurut gue kayak merugikan juga toh kepada laki-laki kayak gitu. Maskulinitas yang kemudian dipersepsikan masyarakat bukan as it is gitu tapi yang hyper gitu gak sih? Yang terlalu berlebihan sih kalau menurut gue kayak gitu. Itu dampaknya ya kalau menurut kalau terus-terusan gitu ya laki-laki didoktrin dengan nilai-nilai atau paham semacam itu akan berakibat kayak gimana gitu. Tadi kan lu bilang juga banyak orang yang ternyata juga gak sadar sebenarnya kan. Kita bilangnya apa ya toxic masculinity kali ya. Dampaknya sih banyak banget ya kalau misalnya kayak akhirnya jadi laki-laki itu menganggap kalau diri mereka yang berkuasa gitu loh. Jadi kayak yang paling dominan dalam segala hal. Sehingga ketika kelompok-kelompok lain yang di luar kelompok si laki-laki dengan toxic masculinity-nya ini misalnya ada yang berpendapat atau ada yang mengambil keputusan. Itu mereka tidak menganggap hal itu penting gitu loh. Jadi kayak diabaikan oleh mereka suara-suara teman-teman tersebut. Kemudian juga salah satunya yang gue pikir dampak negatif dari toxic masculinity itu adalah jadi laki-laki merasa mereka dapat melakukan misalnya pelecehan atau kekerasan kepada perempuan atau kelompok minoritas lain. Kenapa? Karena mereka merasa mereka mempunyai kuasa atas perempuan dan kelompok minoritas itu. Karena mereka adalah pihak yang dominan di sini kayak gitu. Sehingga mereka menganggap kalau mereka melakukan pelecehan atau mereka melakukan kekerasan itu adalah hal yang wajar. Padahal kan enggak toh. Kayak gitu sih itu salah satu gue rasa beberapa dampak negatif dari toxic masculinity atau maskulinitas yang terlalu berlebihan itu. Laki-laki itu jadi enggak leluasa buat cerita gitu juga kan. At least gitu kan ke orang lain kelihatan rapuh manusiawi mungkin bahkan gitu kan. Iya betul-betul. Gue juga ngerasain itu sih dampak, salah satu dampak dari toxic masculinity itu adalah ya tadi karena laki-laki itu untuk sempurna, kuat. Sehingga ketika ada suatu kejadian gitu yang akhirnya menempatkan si posisi laki-laki ini sebagai makhluk yang rapuh gitu. Itu tuh mereka berusaha untuk denial gitu loh untuk menutupi hal tersebut. Karena apa? Karena ya balik lagi mereka takut dicap oleh lingkungan sosial kalau mereka adalah laki-laki yang gagal kayak gitu misalnya. Ya padahal kan enggak juga toh. Ada ya laki-laki gagal? Ada. Dulu tuh gue pernah bilang sama temen sekolah gue kayak gitu, lo kayak gagal deh jadi laki-laki gitu. Terus gue naik kan, hah kenapa gitu? Ya lo main kebanyakan sama cewek gitu. Terus perilaku lo feminim gini-gini gini. Laki-laki kan gini harusnya gini-gini gini-gini. Harusnya suka olahraga apa segala. Terus sih ya waktu itu gue belum paham sih sama kayak gitu. Jadi gue kayak yaudah diem aja lah. Daripada gue cari masalah ntar malah makin panjang. Ntar berantem lagi. Gue juga enggak bisa berantem kan. Padahal kan manusia ciptaan Tuhan ya katanya ya. Kan enggak ada produ gagal ya manusia. Betul, betul, betul. Soal menjadi rapuh gitu ya, bebas bercerita atau terbuka dengan dirinya gitu. Lo yang kita tahu atau mungkin kalau yang dengerin belum sempat kenal lo gitu kan. Di dunia sosial media gitu, di dunia maya kan lo ada banyak ngomong soal kerasan seksual gitu yang lo alami kan. Nah boleh mungkin diceritain dulu kali ya kekerasan yang lo alami kayak gimana sih? Jadi gue tuh pernah diperkosa waktu itu. Terus gue kalau dibilang gue kenal sama pelakunya waktu itu, gue juga enggak kenal sih. Sebenernya enggak kenal yang deket banget. Cuman gue tahu karena kita itu kayak suka nongkrong di satu tempat nongkrongan gitu. Jadi kayak gue tahu dia, dia tahu gue juga. Sampai akhirnya kejadian itu tuh terjadi waktu itu sih gue lagi nongkrong di situ. Terus dia ngajakin gue ke tempatnya dia yang gue waktu itu pikir sih kayak oh yaudah kayak gitu. Mungkin karena ya sama-sama tahu kayak gitu dan pengen kenalan temenan apa segala. Gue ke situ yang gue enggak tahu adalah waktu itu disitu ternyata udah ada orang-orang lain disitu gitu loh temen-temennya. Jadi gue juga enggak tahu siapa. Sampai akhirnya yaudah itu waktu itu gue diperkosa disitu gitu. Sama beberapa orang itu. Terus yaudah itu kayak terjadi. Kadang orang kalau dengar cerita semacam itu. Korban perempuan disalahkan. Kalau laki-laki mengalami hal yang serupa enggak sih atau at least lo pernah dengar. Kan lo cowok harusnya lo ngelawan dong gitu. Hal-hal yang kayak gitu pernah dengar. Dan sebenarnya kan ini enggak terjadi pada perempuan dan laki-laki juga. Ada kondisi dimana ketika lo mengalami hal semacam itu lo kan jadi freeze gitu ya atau jadi kaku gitu enggak sih. Jadi kalau misalnya dibilang disalahin pasti disalahin. Karena kalau misalnya ke gue yang laki-laki ya gue dianggap kayak enggak bisa melindungi diri gue sendiri gitu loh. Kenapa sih lo enggak bisa melindungi diri lo sendiri pertama. Terus kenapa sih lo mau gitu diajak sama orang yang belum lo kenal deket banget sama ya mungkin juga hubungannya misalnya kayak orientasi seksual gue itu kan minoritas ya. Toh itu gue juga tahu itu bakal gue nanti bakal disalahin juga akan hal itu. Jadi itu dia kenapa akhirnya setelah kejadian itu gue enggak langsung bisa terbuka kayak gitu. Gue perlu waktu sampai kemarin 2020 itu berarti sekitar 4 tahun untuk akhirnya bisa terbuka kepada umum kayak gitu. Kalau gue adalah korban dari kekerasan seksual. Nah kenapa gue takut untuk terbuka waktu itu kepada umum? Kalau untuk terbuka gue udah terbuka kepada keluarga gue. Yang gue bersyukur banget sih gue mungkin salah satu orang yang beruntung orang tua gue itu orang tua yang suportif gitu loh. Dan mereka open minded gitu. Jadi mereka tidak menyalahkan gue tapi mereka menyesalkan hal itu terjadi. Nah cuman kalau untuk secara umumnya itu kenapa gue akhirnya memerlukan proses yang lama untuk dapat terbuka pertama? Karena gue takut disalah-salahin. Gue tahu gue pasti disalahin kayak gitu. Karena selama ini yang gue tahu juga ketika ada kekerasan seksual yang akan disalahin pertama itu korban. Kayak kenapa sih lo gak bisa melindungi diri? Kenapa lo gak bisa ngelawan ketika hal itu terjadi? Kenapa lo mau diajak? Misalnya kayak gitu. Terus yang berikutnya yang gue pertimbangkan sampai akhirnya. Kenapa gue perlu waktu lama untuk dapat speak up gitu ya. Kesehatan gue dulu. Kayak kesehatan mental gue. Gue siap gak nih? Kayak gini. Gue udah merasa aman belum? Dan kemarin tuh gue merasa kayak oh ya gue udah pulih dari hal tersebut. Karena kemarin kan ada dampaknya tuh. Jadi sepanjang 2016 ke 2012 bahkan sampai sekarang sih gue masih merasakan dampak akibat kekerasan tersebut yang terjadi sama gue. Cuman di tahun 2020 tuh gue ngerasa kayak oh ya gue udah aman. Baik gue udah ngerasa gue di lingkungan yang aman. Temen-temen gue juga udah mengerti gitu. Lingkungan kerja gue juga aman dan mengerti. Keluarga gue juga udah menerima, mengerti, aman. Dan gue udah ngerasa kalau mental gue kuat untuk dapat cerita nih. Karena ternyata pas gue cerita juga respon dari orang-orang tuh beragam gitu loh ke gue. Yang mendukung ada, yang malah ngehina-hina gue juga ada. Bahkan sampai kayak ada akun-akun yang anonimus gitu loh yang gak ada nama. Eh namanya gak jelas, fotonya gak ada. Terus following followersnya gak ada. Tapi tuh dia kayak nge-DM-in kayak wah beragam macem deh dibilangnya gue yang salah. Terus gue bakal dibilang masuk neraka apa segala kayak gitu-gitu deh. Jadi ya cuman karena balik lagi tadi gue udah merasa gue udah di mental yang stabil nih. Udah aman buat gue dapat bercerita akhirnya. Tentu pendapat-pendapat itu tuh kayak mempengaruhi gue. Cuman gak yang separah banget. Mungkin kalau misalnya gue dulu setelah kejadian itu lah gue langsung cerita gitu keumum mungkin gue nerima komen-komen gitu bakal dampaknya makin lebih buruk kali ya ke gue. Tapi lo jadi ini gak sih akhirnya juga mungkin menemukan. Kan tadi kita di awal kan sempet ngobrol laki-laki susah cerita karena konsep maskulinitas itu dan post patriarki itu gitu ya. Akhirnya lo juga menemukan atau lo ketemu orang-orang atau laki-laki lain juga yang jadi korban kekerasan atau pelajaran seksual gitu. Gue menemukan setelah gue speak up kemarin. Kalau sebelumnya gue gak tau. Mungkin maksudnya kayak gue tau karena temen-temen kayak ada temen koalisi ruang publik amun mereka juga kan melakukan survei tuh terhadap kekerasan terhadap masyarakat yang memang laki-laki juga menjadi korban. Walaupun angkanya tidak sebanyak kepada temen-temen perempuan. Nah cuman gue bener-bener baru tau memang ada laki-laki lain yang juga mengalami kerasan setelah gue speak up itu. Karena dari salah satu respon yang gue terima di media sosial di instagram gue gitu-gitu. Itu tuh ada yang cerita akhirnya mereka kayak kak aku juga mengalami kekerasan seksual aku laki-laki gini-gini gini. Bahkan ada yang mereka mengalami itu pas masih kecil cuman gak cerita sama sekali. Terus akhirnya mereka cerita secara personal kayak nge-DM gue dan gue baru kayak oh tanya-tanya memang bener nih ada laki-laki juga menjadi korban dari kekerasan seksual sebenernya. Kayak gitu. Walaupun mungkin secara angka tidak sebesar kekerasan seksual yang dialami oleh temen-temen perempuan. Kan lo juga cerita sebelum kemudian lo speak up publicly gitu ya tahun 2020 lo sudah sempat cerita juga ke orang tua lo. Itu jarak ketika lo berani memberanikan diri juga cerita ke orang tua lo setelah peristiwa itu berapa lama gitu? Mungkin sekitar tiga bulanan deh kalau gue gak salah ya. Toh itu juga sebenernya gue bukan karena emang pengen cerita gitu enggak. Karena orang tua gue sadar ada perubahan terhadap diri gue. Nah itu karena gue tuh deket banget sama orang tua gue dan orang tua gue tuh yang bersyukurnya gue adalah orang tua gue tuh yang open-minded dan supportive gitu. Jadi segala perubahan yang ada pada gue tuh orang tua gue tuh paham kayak gitu. Biasanya Matthew kayak gini kok tiba-tiba gak kayak biasanya lagi gitu. Dan mungkin juga karena gue anak satu-satunya kali ya jadi perhatian mereka emang cuma buat gue kayak gitu. Jadi mereka langsung sadar kalau ada yang berubah dari gue. Akhirnya waktu itu orang tua gue terutama nyokap gue sih waktu itu yang ngajak gue buat ngobrol kayak empat mata gitu. Ada apa kayak gitu gitu gitu. Awalnya gue juga tetap kayak gak ada apa-apa kok kayak gini ya biasa aja gitu-gitu gak ada apa-apa. Cuman nyokap gue tuh yang kayak tapi kamu berubah gitu-gitu. Kenapa kalau ada masalah cerita sama orang tua mana tau kamu gak menemukan jalan keluar gitu. Orang tua bisa bantu apa segala gitu-gitulah. Dan akhirnya karena gue juga merasa oh ya orang tua gue peduli nih sama gue. Dan selama ini memang orang tua gue peduli banget sih sama gue kayak gitu. Bahkan kayak mereka aja menerima gue dengan misalnya oriental seksual gue tuh mereka udah nerima dari lama tuh mereka udah tau kayak gitu. Jadi gue kayak yaudah gue cerita aja ke orang tua gue. Karena di titik itu gue juga ngerasa gue udah gak bisa nyimpen lagi gitu loh. Kayak gue perlu bantuan orang sebenernya. Cuman gue belum tau siapa yang tepat untuk gue minta tolong waktu itu. Akhirnya gue memutuskan yaudah untuk cerita pertama kali tuh ke orang tua gue. Respon dia waktu itu kayak gimana? Nangis. Nangis-nangis. Nyokap gue nangis. Ya balik lagi dia gak menyalahkan gue cuman dia menyayangkan hal itu terjadi kayak gitu. Yang sebenernya menurut gue wajar lah ya orang tua kayak gitu kan. Kenapa sih hal ini bisa kejadian sama anak gue gitu kan. Jadi respon orang tua gue pertama waktu itu adalah nangis. Terus orang tua gue tuh sempet karena itu waktu itu kejadian di Malang kan. Dan gue udah di Jakarta waktu itu pas gue cerita. Karena gue dulu kuliah di Malang terus itu kejadian di Malang. Dan gue pas cerita itu gue udah di Jakarta posisinya. Jadi nyokap gue waktu itu sempet ngajakin gue balik lagi ke Malang waktu itu. Buat kayak nyari orangnya siapa sih kayak gitu. Cuman emang karena gue juga gak dekenal deket banget nih sama si pelaku yang ngajakin gue itu. Apalagi temen-temennya yang lain gue gak tau kan. Itu ya kita akhirnya gak ketemu siapa. Dan gue balik lagi kayak ke tempat yang gue biasa nongkrong. Juga dia udah lama gak disitu. Kata orang-orang disitu. Jadi kita juga gak ketemu nih siapa pelakunya. Gue gak tau sih mungkin kalau ketemu mungkin nyokap gue namanya orang tua kali ya. Pas kayak ngebawa ke jalur hukum dan apa segala kayak gitu kan. Cuman karena emang gak tau akhirnya gue sama nyokap gue balik lagi ke Jakarta. Terus nyokap gue memutuskan untuk kayak yaudah kamu yang penting sekarang bisa pulih dulu. Baik secara mental atau segala dari kayak fisik mental apa segala. Itu kamu yang penting pulih aja dulu kayak gitu. Masalah pelakunya entah pun entar gak dapet gitu. Itu masalah yang lain gitu lah yang penting kamunya dulu nih. Kalau bokap lo? Bokap gue gue gak tau sih waktu itu dia tuh kayak mau marah. Cuman nahan gitu loh. Cuman kan ketahuan ya kayak gitu. Dan akhirnya ya dia kayak lebih memutuskan diem aja. Mungkin menurut gue diemnya dia itu adalah karena dia kaget. Itu terjadi ke gue anak laki-lakinya dia kayak gitu. Walaupun bokap gue juga gak nyalahin gue sih. Jadi gue bilang ya sama lah bokap dan nyokap gue itu sportif. Cuman peran paling besar dalam pemulihan gue itu adalah di nyokap gue. Istilahnya nyokap gue menjadi pendamping gue selama ini. Tapi lo ada ini juga ya ke psikolog? Iya ada. Nah itu adalah salah satunya saran atau usulan dari nyokap gue. Kamu perlu bantuan profesional karena jadi kayak dari perilaku gue aja menurut nyokap gue. Itu kayak udah gak kayak gue yang biasanya gitu loh. Terus dulu gue juga sempat menyakiti diri sendiri. Karena setelah kejadian itu gue tuh sempat kayak ngerasa jijik gitu loh sama diri gue sendiri. Kayak gitu gue merasa jijik sama diri gue sendiri. Terus gue merasa gue menyalahkan diri gue sendiri atas kejadian itu. Mungkin karena ya itu balik lagi konstruksi yang selama ini dibangun adalah laki-laki itu harus kuat gitu. Jadi waktu itu gue merasa kalau gue juga ternyata tidak berhasil untuk melindungi diri gue sendiri sampai akhirnya kejadian itu terjadi sama gue. Dan ternyata hal itu mempengaruhi mental gue. Mempengaruhi cara gue buat berinteraksi ke orang lain. Gue jadi gampang marah. Gue jadi gampang ngamuk. Gue takut ketemu orang banyak. Gue jadi susah tidur. Gue bahkan waktu itu sampai muntah-muntah. Terus gue juga sampai menyakiti diri sendiri yang mana waktu itu nyokap gue bilang kita harus ke profesional nih untuk membantu kamu lewat dari masa ini kayak gitu. Karena nyokap gue juga gak mampu toh ngebantu gue secara pribadi. Gue juga perlu bantuan. Akhirnya waktu itu nyokap gue ngajak gue ke psikolog. Nah setelah dari psikolog itu ternyata gue perlu terapi obat kayak gitu. Jadi gak bisa hanya counseling aja. Gue juga perlu bantuan obat untuk menenangkan gue waktu itu. Misalnya ketika gue lagi ngedown banget itu tuh gue waktu itu perlu terapi obat akhirnya gue ke psikiater. Depresi atau yang lainnya. Iya semacam depresi gitu. Jadi dulu temen-temen gue suka bilang kayak lo bipolar kali ya med tapi bukan kayak gitu. Jadi mood gue tuh entah dia rata atau gue ngedown banget. Tapi emang bakal sering ngedown banget. Waktu itu psikolog gue nyaranin kalau gue perlu terapi obat kayak gitu loh. Gak bisa yang cuman gue sharing cerita gitu-gitu doang. Akhirnya gue ke psikiater waktu itu. How are you now? Sekarang gue sudah pulih. Gue udah bisa ketawa nih sekarang. Cuman dampaknya apa ya? Gue masih susah tidur sih. Jadi bahkan kayak temen-temen kantor gue juga tuh kayak lo perlu istirahat met. Tapi gue tuh masih ngalamin yang susah tidur gitu loh. Jadi ketika gue coba tidur gue kayak ketakutan. Dan gue ngerasa masih kayak aduh ntar gue bakal kena lagi gak ya hal kayak gini kayak gitu. Dan ketakutan-ketakutan itu masih ada. Jadi sampai sekarang gue masih susah tidur. Terus hal lain yang orang gak... Maksudnya banyak yang ketahui adalah jadi gue tuh dulu gak sebesar ini badan gue. Gue dulu ya kalau secara fisikli itu sesuai dengan tuntutan lingkungan sosial gitu loh. Orang yang fit itu yang kayak gimana kayak gitu. Tapi semenjak kejadian itu, semenjak gue udah mulai ke psikiater. Salah satu dari diri gue sendiri untuk gue ngerasa aman adalah gue harus memperbesar badan gue. Kayak membuat gue setidak menarik mungkin supaya orang gak ada lagi yang mau gangguin gue. Itu sih yang gue kayak masih belum pulih dari itu. Maksud gue kayak sebenernya kan kejadian kekerasan seksual itu salahnya ada di si pelaku toh. Bukan ada di korban gitu. Jadi seharusnya korban gak perlu untuk kayak sampai merubah dirinya sendiri supaya dia untuk merasa aman. Karena yang salah itu adalah di si pelakunya. Cuma dalam hal itu gue masih kayak yang oh ya gue harus membuat diri gue setidak menarik mungkin supaya gak ada lagi orang yang mau ngedeket ke gue kayak gitu. Atau tertarik atau menjamah gue itu kayak gitu deh. Artinya meskipun sekarang lo sudah lebih stabil dan itu bikin lo lebih bebas gitu kan untuk mau cerita. Tapi di sisi lainnya proses pemulihan itu masih terus berjalan gitu ya. Masih, masih. Karena kalau menurut gue sih setiap orang itu misalnya dia mengalami kekerasan seksual. Dampak yang dirasakan setiap orang itu kan berbeda-beda gitu loh. Sehingga proses pemulihannya juga bakal berbeda-beda. Jadi kadang-kadang tuh ada orang yang kayak alah kan lo cuman lecehkan misalnya secara verbal gitu loh. Gitu aja lo udah gimana-gimana gitu. Padahal orang tuh gak tau dampaknya ke orang itu beda-beda gitu loh. Bahkan mungkin kayak pelecehan verbal atau catcalling gitu misalnya yang terjadi ke orang tuh ternyata mungkin bisa berdampak yang besar banget sama si korbannya. Cuman orang gak sadar gitu loh. Jadi kalau gue dibilang masih dalam proses pemulihan, gue masih dalam proses pemulihan. Karena itu setiap orang tuh dampaknya ke mereka tuh beda-beda gitu loh. Sehingga prosesnya juga beda-beda. Jadi kita gak bisa menuntut seseorang yang misalnya mengalami kekerasan atau kekerasan seksual ya. Terutama dalam hal ini. Untuk pulih cepat gitu misalnya. Atau kayak aduh ini kok udah lama banget lo belum pulih-pulih kayak gitu. Itu tuh gak bisa kayak gitu sih sebenernya. Tapi sayangnya masih ada orang yang kayak oh harusnya sih lo udah pulih ya kan ini udah lama kayak gitu. Ya gak bisa digituin sebenernya. Tapi apa yang waktu itu bikin lo mungkin yang kemudian lo temuin ya. Selama proses pemulihan dan ngobrol sama psikolog itu. Yang bikin lo kemudian akhirnya berani buat ngomong gitu. Ada gak sih hal spesifik? Turning point lah gitu mungkin. Turning point gue jadi yang gue dapet dari bantuan profesional itu ya. Jadi waktu itu gue kan emang dikasih terapi obat itu toh. Dan gue terapi obat itu sampai 2018 bulan Juni. Itu terakhir. Gue ngambil obat itu terakhir. Karena menurut psikiater gue waktu itu adalah kamu gak usah pake obat lagi juga udah stabil kok ini. Ya nanti kalau misalnya ada apa yang terjadi ya kamu balik lagi gitu. Datang lagi ke sini. Cuman kalau dari progres udah bagus banget. Dari kestabilan emosi juga udah bagus banget kata psikiater gue waktu itu. Jadi akhirnya gue berhenti ngambil obat. Jadi gue merasa kayak oh ternyata gue emang udah pulih nih. Didukung dengan teman-teman gue yang juga mendukung gue. Terus gue ada di lingkungan yang tepat. Keluarga gue juga supportive banget dari awal. Sehingga itu akhirnya jadi turning point buat gue sih. Kayak gue harus cerita nih ke orang lain. Kayak gitu gue harus cerita ke orang lain. Supaya kayak orang lain tuh tau kalau memang ada juga nih laki-laki. Misalnya laki-laki yang mengalami kekerasan. Mungkin itu bisa nanti di luar sana jadi memancing laki-laki lain yang mengalami kekerasan. Untuk mereka juga dapat bercerita gitu loh. Karena kalau seseorang mengalami kekerasan terus mereka gak bisa cerita. Itu dampaknya ke mereka sendiri tuh sebenarnya bahaya banget kayak gitu. Jadi akhirnya itulah hal-hal yang jadi turning point gue. Kenapa akhirnya gue bisa untuk bercerita dan memutuskan untuk dapat bercerita secara umum gitu loh. Dan secara gak langsung juga lebih nguatin lo gitu gak sih? Ya secara gak langsung lebih nguatin. Terus yang gue setelah cerita itu. Itu gue kayak ada beban yang kayak keangkat gitu loh. Jadi kayak mungkin selama ini kayak ada yang gue tutup-tutupin. Tapi akhirnya itu kayak terangkat. Jadi gue lebih lega aja. Bukan lebih lega aja sih lega banget. Liberating gitu ya. Iya betul. Bisa lebih authentic. Masih dalam proses pemulihan. Masih dalam proses. Tapi cara pandang lo sendiri ngelihat lo yang waktu itu dan yang sekarang gitu. Sesudah kekerasan yang lo alami dan sekarang. Kalau lo ngelihat diri lo sendiri kayak gimana? Gue ngelihat diri gue sendiri kalau ngelihat dari sebelum kekerasan ya. Sebelum terjadinya kekerasan seksual itu kepada gue. Gue itu tipe orang yang berani buat bilang apa yang ada di pikiran gue. Terserah entah orang lain gak terima atau misalnya orang lain sakit hati karena itu. Itu dulu gue kayak emas sebodoh amat. Yang penting gue adalah gue. Gue berani mengutarakan apa aja yang ada di pikiran gue yang menurut gue benar. Gue bakal lakukan walaupun itu misalnya menurut orang lain gak benar gitu. Atau misalnya menurut orang lain gak sesuai kayak gitu. Terus setelah kejadian itu gue sempat menarik diri kan. Dari umum gue juga gak ketemu sama temen-temen gue. Gue cuma di kamar doang waktu itu. Itu fasenya juga lumayan lama banget. Itu sampai berbulan-bulan gue kayak gitu. Gue takut ketemu sama orang. Nah perubahan yang gue rasakan sekarang adalah gue jadi lebih tertutup kali ya sebenernya. Gue jadi kalau di lingkungan sosial itu gue jadi awkward gitu. Karena gue takut nih ketemu temen baru. Kayak gue udah pulih cuman gue masih takut buat ketemu orang baru sebenernya. Buat kenalan dengan orang baru tuh gue masih takut. Jadi kalau gue yang belum tau detail orangnya banget. Itu gue gak mau ketemu cuman gue berdua doang. Kayak gitu itu gue gak mau kayak gitu. Karena masih ada perasaan takut. Perasaan takut jangan-jangan ntar gue kejadian lagi nih kayak gitu ke gue. Terus gue menjadi lebih. Sebenernya bukannya gak bebas sih cuman kayaknya masih mungkin efek ya dampak dari kekerasan itu kepada gue. Mempengaruhi gue jadi kayak gue masih sebenernya belum bisa menjadi diri gue sendiri lagi kayak gitu loh. Cuman ya itu gue bilang kan gue juga masih proses pemulihan toh. Walaupun sebenernya udah banyak banget pemulihan yang terjadi ke gue. Cuman kalau dibilang apakah gue bakal bisa balik lagi seperti Matthew yang sebelum kejadian itu terjadi. Ya gue juga gak tau sih kayak bisa apa enggak kayak gitu. Kadang-kadang tuh gue juga mikir maksud gue bahkan temen-temen gue mikir kayak kayaknya lo dulu lebih oke deh Matt. Daripada yang sekarang kok sekarang lo kayak gini 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 gini. Kayak gitu lo lebih tertutup lo jadi canggung lo jadi akward. Sama satu lagi tuh gue sering banget sekarang minta maaf gue gak tau kenapa. Kayak apa aja yang gue lakukan tuh salah gitu loh. Jadi gue kayak takut. Akhirnya gue maaf ya ini kalau kayak gini kayak gini. Itu sering banget gue kayak gitu. Yang which is sebenernya tuh dulu tuh gak pernah gue lakukan sama sekali kayak gitu. Karena gue ya percaya diri banget nih sama diri gue. Cuman akhirnya itu karena kejadian itu gue merasa pun akhirnya diri gue diambil gitu loh. Kayak yaudah semuanya tuh diambil. Ya percaya diri gue apa gue semua gue tuh diambil. Jadi sekarang ya gue sebenernya bukan Matthew yang dulu lagi. Cuman maksudnya kayak ya setiap orang pasti berubah kan kayak gitu. Kalau ada temen gue yang bijak dia tuh suka bilang kayak ya mungkin sebenernya Matthew yang sekarang ini. Iya ya lo yang sebenernya Matt kayak gitu. Namanya orang kan ada proses perubahan dalam hidupnya kayak gitu. Jadi kayak selama lo nyaman. Selama lo masih ngerasa aman. Tidak merugikan diri lo dan orang lain. Yaudah jalanin aja. Kalau gue secara pribadi gitu ya. Emang kadang suka berpikir gue dulu kayak gini sekarang kayak gitu gitu kan. Tapi lo ngerasa ini gak sih? Do you miss your old self? Kalau dibilang gue kangen gak sih sama diri gue yang lama? Karena kayak ngerasa takut terus ngerasa lo awkward. Ngerasa ada ketakutan hal yang sama bakal terjadi sama diri lo lagi tuh gak enak gitu loh. Kayak ada bayang-bayang yang ngikutin lo gitu. Ngebayang-bayangin lo sehingga lo gak bisa lebih leluasa gitu. Sementara diri gue yang lama itu kayak lebih bebas dalam artian ini adalah gue. Gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau kayak gitu. Tanpa ada kayak batasan-batasan gue harus takut, gue harus merasa canggung, gue tidak percaya diri gitu-gitu. Dulu lo mencintai diri lo sendiri gak? Self love itu lo udah punya gak dalam diri lo? Dulu? Oh, banget. Sampai gue kadang-kadang dibilang selfish atau egois karena tingkat self love-nya terlalu tinggi. Kalau sekarang? Kalau sekarang enggak. Satu-satunya kayak enggak itu karena susah. Bukan bukannya susah untuk mencintai diri sendiri ya, tapi susah untuk melakukannya. Karena tadi ada hambatan-hambatan yang kayak gue masih ngerasa takut, gue ngerasa apa aja kayak yang gue lakukan tuh salah gitu loh. Percaya diri gue juga jadi kurang gitu-gitu. Kayak gitu sih kalau self love sih setiap orang pasti menerapkan self love ya. Karena setiap orang pengen yang terbaik buat dirinya sendiri kayak gitu. Cuman dalam implementasinya itu yang susah sekarang. Kayak ini aja sih yang sebenernya kan ya. Cinta ke orang lain kan itu bisa kadang sangat fluktuatif gitu. Kadang bisa hilang sama sekali gitu kan. Ada momen-momen atau hal-hal yang mungkin akan bikin lo jatuh cinta. Tapi lo ini gak sih? Berusaha cinta deh. Ada yang bilang, this is so cheesy to say this. Ada yang bilang cinta gue udah diusahain gitu ya. Tapi ada yang bilang bahwa cinta itu apa yang lo alami dan gak perlu dipaksain gitu. Kalau lo kira-kira yang mana? Maksud gue ini cinta kepada diri lo sendiri ya. Oke kalau gue sih lebih ke ya itu gak usah dipaksain aja sekarang deh. Kayak gitu. Bakal ada waktunya gitu loh. Gue yakin kayak gitu. Selama gue proses pemulihan itu gue selalu diajarin kayak lo bakalan pulih. Tapi memang waktunya kita gak tau sampai kapan. Jadi akhirnya dalam hal mencintai diri gue sendiri pun gue kayak gitu. Kayak gue cinta nih sama diri gue sendiri. Ukurannya segimana kan gue yang tau. Dan prosesnya butuh waktu berapa lama atau kayak gimana gue yang tau gitu. Jadi gue gak mau memaksakan juga. Dan menurut gue itu jadi lebih gampang ke gue akhirnya kayak gitu. Daripada gue yang harus memaksakan atau mengejar kayak gitu. Karena prosesnya akan lewat penerimaan itu gitu ya. Iya betul. Peristiwa itu atau kekerasan seksual yang lo alami kan berpengaruh terhadap cara pandang lo. Terhadap diri lo sendiri gitu ya. Kalau ke orang lain. Yang gue maksud disini romantically gitu. Ada yang berubah gak sih dengan cara lo ngelihat love interest lo katakanlah gitu. Perubahannya itu lebih ke gue susah percaya sama orang aja sih. Iya maksudnya kan ketika lo tertarik nih sama seseorang. Yang terus lo kayak ingin menjalani hubungan itu kan ada proses kayak lo harus kenal dia dulu. Habis itu baru ntar mungkin perasaan-perasaan itu tumbuh gitu-gitulah pokoknya. Nah gue dari tahap yang gue harus kenal orang itu aja udah berhenti gitu loh. Kayak udah aduh ntar nih orang jangan-jangan punya niatan gimana-gimana lagi sama gue kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi akhirnya gue kayak yaudah gak apa ya. Gue tertarik sama orang misalnya. Tapi akhirnya gak ada kelanjutannya lagi karena dari gue sendiri aja udah takut duluan gitu loh. Dari gue sendiri aja yang udah menghentikan langkah duluan dan menutup diri. Kalau menurut gue sih sebenarnya kadang-kadang ada beberapa orang yang kayak protes gitu loh ke gue. Kayak kok lo kayak gitu sih gini-gini. Gimana lo mau bisa pulih kalau lo gak bisa membuka diri lo terhadap orang lain. Cuman yang tau diri gue kan diri gue sendiri ya. Ketika gue misalnya merasa kalau gue harus terbuka kepada orang lain. Misalnya si orang yang gue tertarik itu dan gue harus mengenal dia lebih jauh membuat gue merasa tidak aman ya mending gak usah gitu. Jadi baliknya akhirnya ya itu self love gue adalah gimana gue merasa aman dulu nih sekarang. Ketika ada hal yang membuat gue merasa gak aman ya gue berhenti langsung. Ruang aman itu berarti di satu sisi lingkungan yang menyediakan gitu. Di sisi lain lo juga ya menciptakan gitu ya. Diri gue sendiri yang menciptakannya betul. Kalau prosesnya mulai dari diri lo sendiri kayak menciptakan ruang aman buat lo kayak gimana? Kalau prosesnya dari diri gue sendiri segala hal yang gue rasa aman buat gue, gue akan ada disitu. Gue akan melakukan hal itu. Tapi ketika hal tersebut gue udah ngerasa kayak aduh kayaknya ntar dampaknya bakal kayak gini deh ke gue kayak gitu. Atau gue gak merasa aman untuk ada disitu ya gue langsung menarik diri dari hal tersebut kayak gitu. Atau gue gak melakukan hal itu kayak misalnya harus berkenalan dengan orang baru nih. Kalau gue ngerasa aduh ntar gak aman nih karena orangnya juga gue gak jelas siapa gitu-gitu kan. Ya gue gak ngelakuin itu gue stop udah gak usah kayak gitu. Jadi itu salah satu cara gue untuk menciptakan ruang aman buat diri gue sendiri. Yang tadi lo sempat bilang ada yang nanya kalau lo kayak gitu terus kapan lo bisa pulih gitu. Jawaban yang biasanya lo sampein ke mereka gitu kayak gimana? Tergantung nih kalau misalnya mood gue lagi baik gue jelasin biasanya. Ya gue merasa dia kayaknya kurang deh gini-gini-gini. Atau kayaknya gue gak aman sih kayaknya kalau harus kenalan sama dia terus ketemuan di mana gitu-gitu. Kalau mood gue lagi jelek ya gue diemin aja biasanya kayak yaudahlah. Kayak gitu capek juga kan ngejelasin ke setiap orang lagi-lagi-lagi gitu. Kayak akhirnya gue memvalidasi diri gue sendiri gitu loh kayak aduh. Gak perlu validasi orang lain gitu ya. Gak perlu. Kita sendiri dulu ya. Iya gak perlu. Oke. Arti atau makna cinta buat lo apa? Susah nih. Arti dan makna cinta buat gue. Kalau dalam hal gue ya topik yang kita obrolin dari tadi berarti ketika lo bisa untuk tidak melakukan kekerasan yaitu namanya cinta sih. Bener kan? Jadi karena kalau menurut gue ya sebenarnya orang melakukan kekerasan itu mereka punya pilihan untuk tidak melakukan kekerasan. Jadi kalau lo bisa milih untuk tidak melakukan kekerasan kenapa lo harus memilih untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Karena dampaknya itu gede banget coy ke korban. Gak tau mungkin ke lo gue gak tau sih dampak ke pelaku kayak gimana ya. Cuma ke korban tuh wah parah banget dampaknya. Jadi ketika lo bisa untuk tidak melakukan kekerasan kenapa lo harus memilih untuk melakukan hal tersebut kayak gitu. Jadi cinta itu adalah ketika lo bisa untuk tidak melakukan kekerasan itu adalah cinta coy. Kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita boleh banget. Email ke podcast at kbrprime.id dan tulis lovebus untuk subjek emailnya. Our Watch sebuah organisasi yang basisnya di Australia pernah bikin laporan. Salah satu faktor penyebab laku kekerasan yang dilakukan laki-laki adalah ide-ide tentang maskulinitas yang mencakup pemikiran bahwa laki-laki harus kuat, tegas, dan dominan. Kekerasan yang dilakukan laki-laki rasa-rasanya memang perkara dominasi. Dan korbannya gak melulu perempuan atau laki-laki yang dianggap gak maskulin atau bagian dari minoritas seksual. Laki-laki yang dianggap maskulin bisa juga jadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Love Bus, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR. Terima kasih telah menonton!